Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memecat langsung kader partai yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Bila bukti hukum yang menjerat kadernya cukup, partai berlambang banteng itu tidak akan memberikan bantuan hukum. Pernyataan itu dilontarkan oleh Ahmad Basarah, wakil sekjen dari PDI Perjuangan. Ia menegaskan kebijakan partai bersumber dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang tidak mentoleransi kadernya yang terlibat kasus korupsi. Ahmad Basarah menyatakan PDIP telah memecat wali kota Blitar Saman Hudi Anwar dan Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo setelah operasi tangkap tangan KPK. Di PDI Perjuangan, manakala seorang anggota PDI Perjuangan yang merupakan penyelenggara negara tertangkap tangan OTT oleh KPK. Yang tentu kita harapkan tindakan OTT itu telah memenuhi unsur-unsur bukti hukum yang cukup. Maka ketika unsur-unsur OTT itu memenuhi unsur bukti hukum yang cukup untuk diterapkan tersangka, maka detik itu juga Bumega memecat yang bersangkutan.